Intro Ada apa hari ini? Ada yang ikut cawe-cawe pada Senin 29 Mei 2023. Jokowi mengatakan jika dirinya akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang. Bukan kali pertama Jokowi mengatakan hal ini. Pada Selasa 2 Mei 2023, Presiden Jokowi juga pernah mengucap kata cawe-cawe saat mengadakan pertemuan di Istana Negara dengan 6 Ketua Umum Partai Politik mendukungnya. Kecuali Nasdem. Cawe-cawe itu artinya apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cawe-cawe istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa. Artinya ikut membantu, mengerjakan, atau membereskan, atau merampungkan. Secara harafiah, kata cawe-cawe dapat diartikan sebagai ikut-ikutan, atau ikut campur dalam suatu hal. Jika ini dikaitkan dalam konteks politik, berarti ikut campur tangan dalam urusan atau keputusan politik. Cawe-cawe seperti apa? Dan sejauh apa nih maksudnya? Ketika Presiden cawe-cawe kan makna dari intelijen juga akan beda, makna dari aparat beda. Menterjemahkan, mentaksirkan itu, termasuk kemudian DKPP-nya, KPU-nya, bahwa Presiden aja cawe-cawe. Kalau netral itu kan bagus, ibarat mobil ya. Mobil itu kalau dikasih netral, bikinya itu apalagi turunan ya, lagi turunan. Itu kan bagus, hemat, efesien kan. Tapi kalau lagi nanjak, kita netral bisa bahaya kan gitu. Tapi juga ada waktunya, Mbak Tiffany, Presiden juga harus menarik rem itu. Menarik rem namanya demokrasi. Rem ini dia menjadi kepala negara, kepala pemerintahan untuk menciptakan demokrasi yang terbuka. Guna meluruskan perihal cawe-cawe ini, Jokowi menegaskan bahwa urusan capres, cawapres merupakan urusan partai dan gabungan partai. Ia mengklaim sudah bolak-balik menyampaikan penegasan ini. Akan tetapi Presiden menilai tidak ada yang salah ketika partai politik mengundang dirinya bertemu. Ataupun sebaliknya. Meskipun begitu, langkah Jokowi yang dianggap cawe-cawe urusan politik pun mendapat banyak kritikan. Pak Jokowi, mohon maaf saya kritik ya. Kan gak pernah Pak Jokowi ngomong di depan video. Oke lah cawe-cawe yang dimana Pak Jokowi adalah bagaimana pemilu tidak saya nodai, demokrasi berjalan baik, terbuka, berkeadilan. Tapi Pak Jokowi kan juga sangat kering, ya miskin sekali ngomong. Misalnya saya ingin memastikan pemilu sukses berjalan dengan lancar, dan kita akan mendukung siapapun yang menang. Kemudian saya akan tetap pada porsi yang netral, sebagai aparat kepala negara dan kepala pemerintah, dan menjalankan mandat supaya pemilu sukses. Mas kan itu jarang sekali kita dengar. Nah, yang paling kecil kita dengar ya, handoffs beliau kan. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar pengaruh dukungan politik Jokowi terhadap kandidat tertentu? Data survei yang dilakukan Foxpol Center Research and Consulting pada November 2022, menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh. Sisanya, mayoritas publik 65,7 persen tidak terpengaruh terhadap pesan kandidat pilihan Jokowi. Sementara, 9,3 persennya tidak menjawab. Apalagi gen Z dan generasi milenial yang presentasenya mencapai 60 persen total hak suara. Tidak mudah mereka terpengaruh oleh tokoh agama, adat, orang tua mereka, termasuk tokoh yang berpengaruh dan aparatur pemerintah lainnya termasuk presiden sekalipun. Sebenarnya, jika melihat keberlangsungan proyek setelah masa kepemimpinannya, Jokowi tentu punya keyakinan siapa pemimpin yang mampu melanjutkan proyek-proyeknya. Benar atau salah sih presiden cawe-cawe dalam Pilpres 2024 kali ini? Berganti presiden, berganti legasi. Kenapa? Karena kita tidak dipandu oleh GBHN. Karena tidak ada panduan itu, RPJM tidak bisa menjabarkan itu. Itu membuat Pak Jokowi akhirnya berpikir bahwa saya cawe-cawe untuk kepelintingan bangsa, supaya negara tetap, legasi tetap berlanjut, supaya negara tetap sesuai dengan traiknya, supaya tidak mundur lagi. Kalau Indonesia punya GBHN, Indonesia punya legasi yang bagus, Pak Jokowi tidak perlu kuatir, tidak perlu cawe-cawe. Karena itu pun akan dilanjutkan. Karena itu adalah perintah undang-undang. Itu adalah grand design Indonesia 50 tahun. Apakah ada batasan moral dan hukumnya? Ini soal yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di inner circle-nya Pak Jokowi, bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran apapun. Kalau etika, mereka juga punya kanal, punya prevensi sendiri tentang etika. Kalau melihat konteks sekatang, saya memahami ya, ada misalnya indikasi endorse yang terlalu berlebihan, itu juga bisa menyebabkan menurunnya wibawa dan citra presiden. Karena apa? Karena memang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kecuali presiden, kemudian cuti misalnya ya. Presiden cuti, kemudian meng-endorse. Atau presiden cuti, kemudian menghadiri acara musra. Itu tidak masalah. Tapi ketika dia menjadi kepala negara sebagai politik kebangsaan yang berdiri di atas semua kelompok dan golongan, kemudian beliau menyampaikan cita-cita prevensi dia, kritia calon menurut presiden beliau, itu kan domen privat, itu kan domen publik. Nah, bagaimana potensi tergelincir kepada potensi abuse of power itu ada? Karena ini yang kemudian menurut saya, mohon maaf, Pak Jokowi kurang berhati-hati melihat domain yang berbeda ini. Jangan-jangan yang disampaikan Pak Jokowi pada tataran diksi, perasa bahwa ini demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi, saya menangkapnya kok beda gitu. Jangan-jangan ini karena ada ketakutan Pak Jokowi setelah tidak berkuasa. Jadi, anak ini ibaratnya itu yang menghantui, karena kecuali presiden besoknya itu adalah negarawan. Dia menghargai pendahulunya, dia menghormati. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kandidat pilihan Jokowi patut dipertimbangkan? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di youtube Tempo.co. Terima kasih telah menonton!